Intro Menyantap makanan di lorak asam menghadirkan beberapa tantangan unik bagi para astronot Mengapa? Karena tidak ada gravitasi Jika Anda melepaskan sepuluh makanan maka makanan itu akan mengambang dan melayang di sekitar kendaraan antariksa yang Anda tumpangi Bagaimana dengan secangkir air? Air tidak akan tinggal di dalam gelas namun juga sama-sama akan melayang dan menggantung di udara Untuk memungkinkan para astronot tinggal di angkasa luar selama berhari-hari atau berminggu-minggu para ilmuwan harus menemukan cara khusus untuk mengemas pasukan makanan Dalam sejarahnya makanan angkasa luar pertama berbentuk lunak seperti makanan bayi yang dikemas dalam tabung seperti pasta gigi Jangan ditanya enak atau tidak Banyak astronot kala itu juga merasa terpaksa menyantapnya karena alasan untuk menyokong energi selama menjalani tugas di angkasa luar Pada akhirnya para ilmuwan mengembangkan makanan yang lebih baik, lebih lezat dan lebih mudah untuk disantap di luar angkasa Misalnya dengan mengembangkan teknik pengeringan beku di mana makanan yang telah matang kemudian dibekukan dan di-dehidrasi dalam wadah pakum khusus Makanan jenis ini tidak perlu didinginkan akan bertahan lama dalam berbagai kondisi di orbit bumi Untuk membuat sebagian besar makanan beku kering astronot memeras air ke dalam paket hidangan dan kemudian memakannya setelah menyerap air dan berubah menjadi padat Astronot juga dapat menggunakan air panas untuk membuat makanan panas yang enak dan bergizi Beberapa makanan kering beku seperti buah bisa dimakan kering Menariknya Kita tanpa sadar telah menyantap jenis-jenis makanan yang serupa ditujukan bagi astronot Hal itu tampak pada kehadiran beragam jenis serial yang menambah buah kering sebagai pelengkap rasa dan warna Astronot yang terbang dengan misi angkasa luar modern saat ini memakan banyak hidangan yang serupa di bumi Meski makanan masih perlu dihidrasi atau disiapan dengan cara khusus Tetapi pesawat ulang alik masa kini memiliki dapur lengkap dengan air panas dan oven Astronot juga dapat menggunakan bumbu seperti saus tomat mostrat dan mayonis dalam paket khusus untuk menambah rasa Garam dan merica dapat digunakan juga tetapi harus digunakan dalam bentuk cair karena jika tidak butiran kecilnya akan hanyut Minuman juga dihidrasi dan simpan dalam bentuk bumbu kantong khusus dimana dilengkapi sedotan atau nozzle khusus yang memungkinkan para astronot meneguknya langsung karena gravitasi membuat minuman dalam cair adalah ide yang buruk Untuk memastikan makanan mereka tidak mengapung para astronot menempelkan wadah makanan dan peraratan mereka kenampan khusus dengan pengencang parkrow Bagi juga dipasang di pangkuan mereka sehingga mereka dapat menikmati makanan sambil duduk Terima kasih telah menonton!